Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Arum hari ini aku mau masak kuah kuning, sayur nangka dan teman-temannya bahan-bahan yang perlu disiapkan nangka muda 400 gram nanti kita rebus dulu, ngilangin getahnya kemudian tahu kuning 6 buah kacang panjang 100 gram tomat 1 buah kemiri 1 bungkus atau 4 buah ukuran kecil 7 siung bawang merah 7 siung bawang putih setengah ruas ibu jari kunyit setengah ruas ibu jari jahe 1 buah cabai merah keriting sedikit lengkuas, 1 batang serai 2 lembar daun salam 1 bungkus kaldu bubuk, 1 sendok teh garam halus kemudian 2 sendok teh gula pasir sekarang kita racik dulu semua bahan untuk serai dan lengkuasnya kita geprek ya semua bahan sudah kita racik dan bumbu sudah kita halusin sekarang tinggal kita masak siapkan minyak secukupnya terus kita tumis sampai harum terima kasih sekarang masukkan angkanya terus kita aduk lalu serai daun salam dan lengkuas terus air dan airnya ini kurang lebih 800 ml ya masukkan tahunya jangan terlalu diaduk ya biar tahunya tidak hancur masukkan tahunya dan ini untuk tomatnya terakhir ya untuk kaldu bubuknya aku pakai dulu 2 sendok teh nanti kalau misalnya kurang kuat rasanya tinggal tuangin semua aja ya habisin 1 bungkus kalau nakanya udah cukup lembut baru masukkan kacang panjangnya kalau udah mateng baru kita masukkan tomatnya dan tomatnya kita tunggu sampai layu aja ya kalau semua udah mateng tinggal kita hidangkan selamat menikmati